Pembuangan Sampah Mira Salus, pengguna jalan kepada Tribun Flores.com, Jumat 12 April 2024, mengaku kesal melihat kotoran sampah dibuang di sejumlah titik bahu jalan negara lintas Flores tepatnya di sepanjang kota Borong, pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Hak Senada diungkapkan Anton Malus, pengguna jalan lainnya yang juga mengaku kesal dengan warga membuang sampah sembarangan di dekat bahu jalan negara itu. Sementara itu, pantauan Tribun Flores.com sepanjang jalan negara lintas Flores di kota Borong mulai dari jembatan Wailaku di bagian barat hingga sampai di kampung tanggo terlihat sekitar sembilan titik bahu jalan itu jadi tempat pembuangan sampah. Namun yang tumpukan paling banyak dan berserakan itu terlihat di dekat jurang arah barat simpang empat jati, di tepo nepa, dan satu titik di dekat jurang sebelum masuk kampung tanggo. Jika melintas di titik-titik sampah ini bau tak sedap menyengat di hidup. Kotoran berupa karung bekas, plastik, kaleng bekas, popok bayi, dan sampah organik seperti bangkai hewan dan lain sebagainya dibuang di titik-titik ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!